selamat menikmati namun sebelum itu, before we start our class today, let's begin by resetting basmala Bismillahirrohmanirrohim baiklah anak-anak, pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas tentang ekspresi perasaan atau expression of feelings yang digunakan untuk menyatakan kejadian yang telah dilakukan dalam Tenses Simple Fast Tense hari ini kita akan belajar di buku halaman 7 silahkan buka buku halaman 7 open your book page 7 nah disitu ada gambar, kemudian di bawahnya ada kalimat bapak akan bacakan terlebih dahulu ya, silahkan kalian untuk menyimak dan mendengarkan terlebih dahulu yang pertama scrub the floor scrub the floor gambar yang kedua gambar yang kedua climate tree artinya panjatlah pohon nah disitu ada gambar anak sedang memanjat pohon gambar yang ketiga dust the sofa dust the sofa artinya, bersihkan sofa nah disitu ada gambar anak sedang membersihkan kursi sofa gambar yang terakhir wash the car wash the car artinya, cuci mobilnya nah disitu ada gambar anak sedang mencuci mobil nah anak-anak, silahkan kalian menuliskan terjemahannya atau artinya terlebih dahulu ya jika sudah, kalian tahu tidak kalimat-kalimat yang tadi yang bapak sampaikan itu, bapak bacakan itu adalah kalimat yang berarti untuk melakukan suatu kegiatan atau kalimat perintah nah dalam bahasa Inggris, kalimat perintah itu disebut dengan imperative sentence ya, imperative sentence nah apa sih imperative sentence itu? imperative sentence itu adalah dalam bahasa berarti kalimat perintah yaitu merupakan bentuk kalimat yang digunakan untuk memberikan perintah memberikan peringatan, memberikan instruksi, memberikan nasihat, dan memberikan permintaan nah, anak-anak dalam imperative sentence untuk membuat kalimatnya yaitu menggunakan verb atau kata kerja yang mengandung arti perintah contohnya drink drink itu kan artinya minum nah, ini bisa berarti perintah contohnya drink a meal artinya minumlah susu nah, contoh yang kedua wash wash itu kan artinya mencuci ini bisa menjadi kalimat perintah contohnya please wash the hand silahkan cuci tangannya nah, anak-anak dalam kalimat perintah biasanya itu menggunakan di ujungnya itu menggunakan tanda seru atau bisa diawali dengan kalimat please nah, jadi seperti itu kemudian apabila kita mau menggunakan atau membuat kalimat imperatif yang berarti larangan ya itu kita menggunakan ditambahkan dengan kata do not atau don ya do not atau don nah, contohnya tadi drink artinya kan minum nah, kita tambahkan do not ya don't drink a meal artinya jangan minum susu atau yang contoh yang kedua don't wash the hand artinya jangan cuci tangannya jadi, kalau misalkan mau dirubah menjadi arti larangan itu menggunakan kata do not artinya jangan baiklah, anak-anak kita akan mencoba untuk latihan berlatih ya untuk membuat kalimat kalimat perintah atau imperatif sentence nah disitu ada lima soal ya walih dengan titik ya titik-titik itu nanti akan diisi dengan kalimat kata yang berwarna kuning kata yang berwarna kuning itu adalah kata kerja kata kerja yang bisa berarti kata perintah berarti perintah nah nomor satu titik-titik upstairs disitu kalimatnya do go nah untuk kalimat imperatif santan itu silah bisa menghilangkan to-nya dihilangkan to-nya jadi seperti ini go upstairs artinya pergi menaiki tangga jadi to-nya dihilangkan saja cukup go-nya saja kita lanjut ke nomor dua nomor dua itu kata kerjanya adalah close tapi sebelumnya ada not-nya berarti berarti larangan kalau berarti larangan berarti kita tambahkan jadi don't close do not close the door don't close the door nomor tiga itu kata kerjanya brush cukup ilangkan to-nya kita jadinya adalah brush your teeth sikat gigimu yang nomor empat turn on to-nya dihilangkan to turn on to-nya dihilangkan jadi turn on the lamp ya nyalakan lampunya nomor lima ini kata kerjanya adalah stop disitu ada not-nya berarti berarti larangan nah tinggal ditambahkan do not don't stop walking jangan berhenti berjalan nah ini contoh-contohnya ya silahkan kalian berlatih bisa kalian kembangkan lagi kata-katanya misalkan untuk mau apa namanya merintah sit down itu artinya duduk stand up artinya berdiri sit down please please sit down silahkan duduk ya gitu baiklah anak-anak kita akan lanjut untuk tugas hari ini nah tugasnya ini adalah sekaligus challenge atau tantangan untuk kalian apa tantangannya tantangannya adalah kalian menjodohkan atau mencocokkan yang kata kerja yang 1, 2, 3, 4, 5, sampai 10 itu dicocokkan dengan kalimat keterangan ya kalimat keterangan yang A, B, C, D, E, F, G, H, I, J yang A, B, C itu kan masih acak nah kalian nanti cocokkan cocokkan dengan yang angka 1, 2, 3, 4, 5 silahkan nanti kalian kerjakan nah menjawabnya kalian jawab tugasnya melalui google form yang nanti akan bapak kirimkan linknya cukup menuliskan misalkan nomor 1 A 2 B 3 C cukup hurufnya saja tidak usah dituliskan katanya cukup hurufnya saja nah challenge-nya tantangannya adalah kalian harus menonton video ini sampai selesai setelah selesai menonton kalian harus menuliskan kata done atau done ya d-o-n-e ya done di di komen di komen video ini kemudian setelah itu kalian mengisi di link google form dan jawaban yang tercepat dan benar itu akan mendapatkan hadiah dari bapak jawaban tercepat dan paling benar itu akan mendapat hadiah dari bapak semoga kalian bisa menjawab dan mengikuti challenge ini siapa tahu kalian bisa mendapatkan hadiah semoga kalian bisa mendapatkan hadiah dari bapak oke anak-anak selamat mengerjakan tugas dan selamat mengikuti tantangannya kita bertemu lagi see you next week pertemuan minggu depan jangan lupa untuk terus belajar tetap semangat walaupun kita belajarnya masih di rumah dan kalian tetap berdoa juga selalu berdoa semoga pandemi ini segera berakhir amin oke anak-anak let's close our class today by resetting hamdallah alhamdulillah hirrobilalamin see you wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati